Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya Pemirsa Sekda dan Ketua DPRD Kota Pekalongan tinjau pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar calon aparatur sipil negara tes SKD CASN di Udinus Mereka berharap tes SKD berjalan lancar dan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 Memastikan pelaksanaan tes SKD CASN Kota Pekalongan berjalan lancar dan sesuai protokol kesehatan Sekda Kota Pekalongan Sri Rumi Ningsi dan Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Asmi Bashir serta sejumlah anggota DPRD Kota Pekalongan meninjau pelaksanaan tes SKD CASN yang digelar di Universitas Dianus Wantoro, Sumarang Selain memberikan pengarahan terhadap para peserta tes rombongan pejabat Kota Pekalongan ini juga melihat langsung proses dan tahapan sebelum dan sesudah tes di lokasi tes yang berada di Laboratorium Komputer Gedung D Udinus dengan pengaturan maksimal dan protokol kesehatan ketat Mereka mengapresiasi pelaksanaan tes di Udinus ini dan berharap tes SKD berjalan lancar hingga tanggal 1 Oktober mendatang untuk Kota Pekalongan Kami menyampaikan terima kasih Pak Yih pelaksanaannya dengan pekerja sama dengan Udinus ini terlaksana dengan profesi yang sangat ketat sehingga aman terhadap pandemi COVID terhadapannya itu kemudian juga pelaksanaannya juga fasilitasinya cukup bagus kemudian juga tepat waktu sehingga teman-teman ini juga sudah disedikakan hal-hal sampai yang mungkin agak sakit ada tempat tersendiri seperti itu sudah ada sangat apresiasi yang pertama kita apresiasi kepada pemerintah Kota Pekalongan yang telah melaksanakan kegiatan ini dibantu oleh BKN dan juga Udinus ya tempatnya dilaksanakan Udinus saya mewakili DPR di Kota Pekalongan ikut meninjau memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan aturan yang pertama yang kedua juga dilakukan sesuai dengan progres karena kita masih pada level PPKM walaupun levelnya sudah level 2 dan kita juga apresiasi di penyelenggaran ini dimana kita lihat pelaksanaannya dari mulai tahap screening sampai nanti tes itu cukup tertib dan cukup rapi dan tentu harapannya ini bisa berlanjut di proses-proses tahapan selanjutnya dalam rekrutmen CAPNS tahun 2021 ini tes SKD-CASN tahun 2021 Kota Pekalongan sendiri digelar selama 11 hari mulai dari tanggal 21 September hingga 1 Oktober mendatang tes dilangsungkan dengan protokol kesehatan ketat seperti peserta harus memakai maskerang kap 3 dilakukan cek suhu tubuh hingga harus mencuci tangan dan melewati disinfektor kember selain itu panitia juga mengatur jarak antrian antar peserta baik saat datang hingga saat berada di ruangan tes tutup carita melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati